Kadis di kota Lubuklinggau, Haji Tamri menyambut baik diadakan event pemilihan Bintang Koja 2020 yang diadakan Silampari TV. Tamri mengimbau agar pelajar dapat mendaftarkan diri pada ajang pencarian talenta di bidang komedi ini. Event pemilihan Bintang Koja dari Silampari TV ini bertujuan untuk mencari bakat seni di bidang komedi. Pendaftaran acara telah dibuka sejak pertengahan Juli 2020 kemarin. Bagi teman-teman yang ingin menunjukkan bakat komedinya, segera daftarkan dirimu ke kantor Silampari TV di Geraha Penalinggau. Cara yang kali pertama diadakan televisi lokal ini disupport penuh oleh Kadis di kota Lubuklinggau, Haji Tamri. Ia mengatakan pemilihan Bintang Koja ini artinya sesuatu yang kreatif. Kita bisa melihat nanti munculnya bakat anak muda untuk jadi stand-up komedi bergaya lokal. Nah Bintang Koja ini artinya sesuatu yang kreatif juga ini kan. Kita bisa melihat nanti timbul bakat-bakan anak mungkin untuk jadi stand-up dimulai dari SMP kan. Jadi ini menjadi wadah kegiatan anak untuk berkreatifitas. Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Bintang Koja 2020, Rajab mengucapkan terima kasih kepada Kadis di kota Lubuklinggau menyambut baik diadakannya event ini. Ia berharap semoga event Bintang Koja ini berjalan dengan lancar dan sukses nantinya. Oke, kami berterima kasih kepada Bapak Kadis di kota Lubuklinggau yang sudah menyambut baik dengan adanya event Bintang Koja ini. Semoga event Bintang Koja ini berjalan dengan lancar dan sukses. Buat teman-teman yang ingin mendatangkan diri sebagai peserta Bintang Koja, silahkan datang ke Silampari TV di Gerahat Ganar Ingkau. Silampari TV bunyi itegale. Rajab, Silampari TV melaporkan.